KPK memeriksa dua politisi terkait kasus korupsi IKTP. Mereka yang diperiksa adalah politisi PDI Perjuangan yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokampe, dan politisi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin. Oli yang menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR saat pembahasan proyek IKTP berlangsung diperiksa sebagai saksi untuk tersangka keponakan Setia Novanto, Irvanto, Hendra, Pambudi, dan pengusaha Madeo Kamasagung. Selesai pemeriksaan, Oli menyatakan tidak mengenal kedua tersangka yakni Irvanto dan Madeo Kamasagung. Nama Oli Dondokampe disebut dalam sejumlah dakwaan terkait korupsi IKTP. Setia Novanto bahkan pernah menyebut Oli Dondokampe menerima uang senilai 500 ribu dolar Amerika Serikat. Pemeriksaan terhadap Oli dilakukan KPK untuk mendalami peran anggota Dewan terkait KTP Elektronik. Selain memeriksa Oli Dondokampe, KPK juga memeriksa politisi Partai Golkar yang juga Ketua Bangkar DPR Aziz Syamsuddin. Aziz mengaku mengenal keponakan Setia Novanto, Irvanto, Hendra, Pambudi. Aziz mengenal Irvanto karena aktif sebagai pengurus Golkar, namun Aziz mengaku tidak mengetahui secara spesifik posisi jabatan Irvanto di Partai Golkar. Sementara terkait materi pemeriksaan, Aziz enggan mengungkapkannya. Pemeriksaan Aziz hari ini adalah penjadualan ulang pemeriksaan yang seharusnya dilakukan kemarin.